selamat menikmati yang saya bawa yaitu ada merek kosmos jadi teman-teman saya ajak untuk menengok karena apa untuk pemasangan ini kaleng yaitu mungkin dari teman-teman atau pemirsa semua yang ada di rumah istilahnya punya seperti barang ini ataupun yang baru beli tapi belum bisa cara memasangnya nanti saya akan saya kasih tahu untuk sedikit membantu untuk memasangnya karena memang kompor portable ini ada beberapa macam ya ada beberapa macam jadi yang pasti untuk ketentuannya cara pasangnya ataupun menghidupannya juga berbeda-beda oke jadi langsung saja teman-teman yaitu merek kosmos ini ya ini yang pastinya berbeda dengan portable lainnya misalnya seperti merek Rine, Miyako dan lain-lain sejenisnya karena ini selain selain bentuknya agak kecil ya ini mini kompor portable mini yang pasti beda dengan itu seperti yang saya sebutkan tadi merek Rine, Miyako ataupun Niko yang bentuknya agak lebaran sedikit dan posisi letak tabungnya tempat tabungnya juga berbeda yang pasti untuk cara pemasangannya juga berbeda oke jadi teman-teman saya perlihatkan untuk bagian yaitu apa ini yang jalan masuk untuk gasnya atau jobnya bentuknya seperti ini jadi bisa dilihat teman-teman kalau di rumah ada yang persis seperti ini pokoknya yang belum paham ataupun yang baru beli bisa di bisa diperhatikan oke langsung saja mulai teman-teman oke disini ini gasnya baru kita coba kita masukkan seperti ini jadi ini ada bagian lubang yaitu nanti fungsinya untuk mengunci ya agar apa posisi tabung diletakkan di ini bagian jalan masuk gasnya itu bisa kenceng jadi tidak ngeses walaupun ngeses nanti di hidupan juga berbahaya kalau ada kebocoran oke seperti ini teman-teman ini pastikan yang lubang yang lubang seperti saya sebutkan tadi ini masuk bagian sini oke sampai atas sini dan pas kita langsung kita tekan kita tekan ke dalam setelah kita pastikan tekan kita untir ke kanan seperti ini pastikan kenceng ya teman-teman dipastikan kenceng setelah itu kita cek kita perhatikan kita dengarkan ada yang bunyi ngeses atau kebocoran enggak karena sebelum kita hidupkan nanti biar tidak terjadi kebocoran ataupun nanti kejadian yang buruk maka dari itu kita wajib ngecek terjadi kebocoran atau bunyi ngeses atau tidak coba kita dengarkan dulu oke sepertinya disini sudah aman ya tidak ada bunyi ngeses dan itu pertanda untuk apa dari tabung kaleng gas isi ke mesin dipastikan apa aman dan gas sudah siap dinyalakan oke setelah itu ini karena tutup ini gunanya ini kita belakangkan ya kita geser ke belakang untuk menutup bagian tabung kaleng gas ini oke setelah kita pastikan terpasang tabung gas kalengnya coba kita hidupkan ya teman-teman oke seperti ini oke teman-teman untuk api sudah bisa menyala karena tabung gasnya tabung kaleng gasnya isi baru jadi apinya masih kenceng biru bersih oke kita coba lagi teman-teman oke sudah nyala ya oke mungkin teman-teman yang ada di rumah pemirsa yang mempunyai kompor per table semacam ini ataupun yang pinjam kadang atau yang beli baru kadang sebagian ada yang belum paham jadi nanti bisa dipraktekan di rumah semoga berhasil semoga bermanfaat sampai jumpa lagi ke video-video yang berikutnya dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati